Intro Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya, penidak ofisial, untuk mengambarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam seputar berita Indonesia. Ringkasan hasil penghitungan suara sementara pemilihan Presiden Pilpres 2024 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU pada 15 Februari 2024 adalah sebagai berikut pasangan calon presiden calon wakil presiden Capres Cawapres Brabowo Subiantok Gibran Raka Bumingraka memperoleh 55. 97 persen suara atau sebanyak 11 662 413 suara Pasangan Capres Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapatkan 24,56 persen atau sebanyak 5.118.083 suara Pasangan Capres Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapatkan 19,46 persen atau 4.055.193 suara Jumlah suara yang masuk sampai saat itu berasal dari 39.33 persen tempat pemungutan suara dalam kurung TPS dari total 823.236 TPS Penghitungan suara Pilpres masih berlangsung dan KPU akan melakukan rekapitulasi suara secara berjinjang hingga 20 Maret 2024 Penetapan hasil pemilu akan dilakukan paling lambat 3 hari setelah menerima surat pemberitahuan atau putusan dari Mahkamah Konstitusi dalam kurung NK Keterangan lengkapnya dapat dilihat di artikel Kompas Kom dengan judul hitung sementara Petres 2024 KPU data 39,33 persen Anies 24,56 persen Prabowo 55,97 persen Ganjar 19,46 persen Terima kasih telah menonton!